7 Tips Cara Melatih Anak Berpuasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Buddha, kembali lagi bersama saya Anissa Faikotul Jannah di channel Tebu Irang Oficial Di sini saya akan memberikan 7 tips cara melatih anak berpuasa Pertama, mulai dari puasa setengah hari Bagi anak kecil, tak mudah tentunya tiba-tiba harus menjalani ibadah puasa selama 1 hari penuh Agar anak tidak kaget, ajari mereka berpuasa secara bertahap Hal ini bisa dilakukan dengan berpuasa selama setengah hari terlebih dahulu Si kecil bisa belajar puasa selepas waktu sahur hingga jam makan siang Lakukan ini secara beberapa hari Jika si kecil sudah siap, orang tua bisa bertahap menambahkan durasi puasanya Agar kecukupan nutrisi si kecil tetap terpenuhi, pastikan agar bunda memberikan asupan yang bergizi Seperti makanan kaya protein, vitamin, dan susu pertumbuhan anak Susu memang tetap dibutuhkan saat anak belajar berpuasa Dengan demikian, berkembangan tubuhnya akan tetap berjalan sempurna Untuk susu, bunda bisa memberikan anak susu pada saat sahur atau berbuka puasa 3. Perlahan ajarkan anak makna puasa serta berbagai tradisi uniknya Jangan lupa, sembari mengajarkan anak berpuasa Orang tua juga harus perlahan mengajarkan mengenai manfaat serta makna dari ibadah puasa Dan juga kebaikan di bulan Ramadan Agar si kecil memahami mengapa ia perlu berpuasa Kenalkan juga si kecil mengenai berbagai tradisi-tradisi selama bulan Ramadan Seperti tarawih, ngabuburit, dan lainnya Agar ia lebih tertarik untuk belajar berpuasa 4. Siapkan makanan favorit untuk berbuka puasa Sebagai bentuk motivasi dan penghargaan karena sudah mau belajar berpuasa Bunda bisa menyiapkan makanan favorit si kecil pada saat berbuka puasa Bila perlu, libatkan anak dalam pemilihan menu buka puasa dan juga proses penyiapan agar si kecil termotivasi untuk menyelesaikan ibadah puasanya pada hari itu 5. Buat aktivitas ngabuburit seru Salah satu cara agar si kecil mampu belajar berpuasa dengan lebih baik adalah Dengan mengalihkan perhatiannya dari makanan dan minuman selama belajar berpuasa Buatlah berbagai aktivitas menyenangkan bersama si kecil Mulai dari permainan hingga membaca Al-Quran Untuk membuat si kecil tidak begitu memikirkan soal puasa yang tengah ia jalani 6. Jadi contoh dan teladan yang baik Biasanya anak selalu mencontoh kebiasaan orang tuanya Untuk itu, pemirsa harus bisa menjadi contoh dan teladan yang baik Selalu dampingi si kecil untuk memberikan dukungan agar ia mampu menyelesaikan ibadah puasanya 7. Hadiah spesial pada hari lebaran Sebagai motivasi, tak ada salahnya juga untuk menjadikan hadiah spesial pada hari lebaran Sebagai miming-iming agar anak lebih semangat untuk belajar berpuasa Hadiah ini bisa berupa mainan, tak sekolah baru, atau apapun yang sedang ia inginkan Namun juga bisa memberikan manfaat untuknya ya Meskipun tak mudah, mengajarkan anak berpuasa sejak dini sangatlah penting Namun orang tua harus tetap ingat Untuk tidak memaksakan anak apalagi hingga di luar batas kemampuan mereka Jika kamu ada pertanyaan lain, tulis di kolom komentar ya Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!